Dan dapat kami sampaikan pemirsa memang arus balik lebaran ini masih terlihat sampai Senin siang hari ini dimana ini kendaraan dari arah Teras Jawa sudah mulai memadati ruas Jalanto Jakarta Cikampek dan kondisi pada siang hari ini pemirsa memang untuk kondisi lalu lintas dari Aris Cikampek menuju Jakarta ini memang kalau kami pantau ini masih terlihat ramai lancar tidak terjadi kemacetan namun sebaliknya pemirsa ini untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek ini bisa terlihat di layar kaca anda pemirsa ini terjadi kemacetan kepadatan yang sudah dimulai sejak kilometer 21 jalan layang tol MBZ menuju arah Cikampek begitu dan ini disini kurang lebih kendaraan ini hanya bisa memacu kendaraannya sekitar 10 kilometer per jamnya saja dan terlihat memang disini sangat stak pemirsa ya salah satunya disebabkan karena penerapan one way dari arah Teras Jawa menuju Jakarta dan juga nampak pemirsa bisa anda lihat di layar kaca anda ini penyepitan dari yang sebelumnya 4 lajur menjadi 2 lajur saja yang bisa digunakan dari arah Jakarta menuju Cikampek begitu dan menurut pantauan kami juga pemirsa tadi kami sempat melewati tol layang MBZ ini terjadi kemacetan dari kilometer 41 hingga 47 sampai turunan tol layang MBZ dan kami lihat ini memang kemacetan akan terjadi hingga gerbang tol Jakarta Cikampek dan sementara itu pemirsa Korlantas Porli begitu ya memperpanjang durasi skema rekayasa lalu lintas yakni kontraflow atau one way juga pada masa puncak harus balik lebaran 2024 kontraflow dan one way ini diterapkan pada hari Senin ini hingga pukul 24.00 dan masih bersifat situasional nanti juga kami akan mengupdate kembali apakah ada perubahan terkait dengan rekayasa lalu lintas atau tidak begitu dan untuk skema one way sendiri diterapkan dari kilometer 414 kali kangkung sampai dengan kilometer 72 tol Cipali sedangkan untuk kontraflow sendiri diterapkan di dua lajur di kilometer 72 Cipali sampai dengan kilometer 66 tol Jakarta Cikampek kontraflow pun diberlakukan tiga lajur mulai dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 36 tol Jakarta Cikampek nah ini juga yang perlu diperhatikan bagi para pengandara, bagi para pemirsa yang hendak melakukan perjalanan atau melintasi gerbang tol Cikampek dari area Jakarta menuju Cikampek maupun sebaliknya begitu ini diharapkan agar selalu berhati-hati dan juga memastikan kondisi kendaraannya dalam kondisi yang prima dan selalu memastikan saldo uang elektronik Anda cukup agar tidak menyebabkan kemacetan di gerbang tol dan mengular antrian yang sangat panjang selamat menikmati